Bagaimana kronologi kasus pembunuhan mertua oleh menantu karena motif dendam dipisahkan dengan istri di Batubara, Sumatera Utara? Kita sudah terhubung dengan AKP Elisa Simare-Mare, Kasatreskrim Polres Batubara. Selamat malam, Bu Elisa. Bagaimana kronologi pembunuhan sadis mertua oleh menantunya sendiri di Batubara, Sumatera Utara? Ya, baik, Mbak. Selamat malam. Kronologis tersangka Syamunir pada saat membunuh mertuanya dengan modus ada dendam dan sakit hati terhadap mertua karena dipisah dengan istrinya. Lalu tersangka mendatangi rumah korban, lalu cekcok mulut, lalu pelaku memukul dada mertuanya hingga terjatuh, menampari, lalu menyeret ke dalam kamar korban. Setelah itu mengancam korban, meminta duit korban, dan juga perhiasan korban. Setelah itu korban melakukan perlawanan di dalam kamar, tersangka menyetubui ataupun memperkosa mertuanya. Hingga akhirnya dari pelaku ini ataupun korban lemas, dan akhirnya dilarikan ke puskesmas sehingga meninggal dunia. Dan untuk tersangka, setelah melakukan pemerkosaan terhadap mertuanya ataupun korban yang meninggal dunia ini, tersangka langsung melakari dengan melarikan sepeda motor korban dan juga anting yang ditarik langsung dari telinga korban. Dan juga satu buah unit handphone. Begitu, Mbak. Untuk kronologi. Baik, Bu Elisa, ini berarti tersangka sempat melarikan diri. Berapa lama hingga akhirnya tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya? Untuk tersangka melarikan diri dari setelah kejadian itu, kita melakukan penyelidikan. Setelah empat hari kemudian, kita juga mencari korban sampai ke Kabupaten Tanah Karo, karena kita juga menggunakan IT, kita telusuri, kita tracking sampai di Tanah Karo. Empat hari lamanya, Mbak. Baik, empat hari lamanya. Apakah istri tersangka sudah diperiksa mungkin, Bu Elisa? Untuk istri tersangka, pada saat ini kita masih melakukan panggilan, Mbak. Karena istri tersangka yang kita ketahui bekerja di Malaysia, Mbak. Baik, berarti istri masih ditunggu pemanggilannya ataupun kedatangannya. Selain dari istri, siapa saja saksi-saksi yang sudah diperiksa? Dan sejauh ini bagaimana hasilnya? Untuk sejauh ini, saksi-saksi yang kita periksa dari keluarga korban. Nah, pada saat kejadian juga, anak korban yang paling kecil melihat kejadiannya. Jadi sejauh ini, tahapnya sudah tahap penyelidikan, dan kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Berikut kita lakukan koordinasi krim berkas ke Jaksa Penuntur Umum. Baik, Bu Elisa, tadi Anda menyebut bahwa salah satu motif mengapa tersangka ini tega membunuh korban ialah tersangka dendam akibat dipisah oleh istrinya sendiri. Apakah dari hasil penyelidikan sementara ini, apa yang menyebabkan mertua ini memisahkan tersangka dari istrinya? Jadi kalau untuk yang kita dapat selama proses penyelidikan, kenapa dipisah? Karena untuk si tersangka ini, faktornya yang pertama tidak bekerja, Mbak. Dan yang kedua merupakan residivis. Karena sebelumnya juga dia sempat ditahan dan diponis selama 12 tahun. Karena melakukan tindak pidana pembunuhan juga, Mbak, diriang. Baik, berarti tersangka ini sempat residivis namun sudah keluar, begitu ya, Bu Elisa? Ya, betul. Keluar 2019, Mbak. Hasil penyelidikan kita. Baik, Bu Elisa, hingga saat ini apa ancaman hukuman yang akan dikenakan tersangka? Apakah mungkin akan dikenakan pasal pembunuhan berencana mengingat tersangka juga memiliki dendam terhadap korban? Mbak, kalau untuk pasal yang kita terapkan terhadap tersangka ini, kita menerapkan pasal 365 ayat 3, pencurian kekerasan dengan menyebabkan kehilangan nyawa, dan juga pasal 285, pemerkosaan persetungguan, yang mana ancaman hukuman pidana-nya 15 tahun penjara, Mbak. Baik, semoga kasus ini penyelidikannya segera selesai dan tersangka dapat dituntur sesuai dengan hukumannya sesuai. Terima kasih AKP Elisa Simare-Mare, Kasat Reskrim Polres Batubara. Terima kasih untuk informasinya dan selamat malam.